Artikel dengan tema bangga menjadi Indonesia menjamur di portal-portal media online. Beberapa media memberi kata kunci khusus untuk artikel dengan tema tersebut. Liputan 6 misalnya, menggunakan kata kunci bangga Indonesia. Elshita.com menggunakan kata kunci seribu satu alasan bangga Indonesia. Bahkan ada juga media yang khusus bergerak di tema ini, seperti Good News from Indonesia. Dalam membahas rasa bangga akan negara Indonesia, kita akan sering mendengar argumen berikut. Poin pertama adalah kekayaan alam Indonesia. Kekayaan ini bisa dilihat dari keindahan dan kelimpahan sumber daya, atau raga marga satwa langka. Tapi kekayaan geografis Indonesia adalah sebuah kebetulan. Ia bukan merupakan sebuah pencapaian yang dapat dibanggakan. Negara lain juga memiliki kebetulan-kebetulan yang memperkaya keadaan geografisnya. Media juga kerap kali membanggakan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Tapi kita tahu, argumen yang lebih jujur akan mengatakan Indonesia sebagai paru-paru dengan flag dan tuberculosis. Memang kita memiliki kekayaan geografis? Tetapi apa gunanya jika kita menyanyiakan kekayaan itu? Kedua, sumber daya manusia yang membanggakan. Satu artikel di Alcita.com menceritakan keberhasilan seorang WNI yang bekerja di firma bisnis di Seattle, Amerika Serikat. Poin seperti ini adalah sebuah bentuk inferiority kompleks. Jika maksud dan narasi-narasi ini adalah memberikan inspirasi bagi tenaga kerja Indonesia, maka WNI akan lebih memilih bekerja di luar negeri karena dengan begitu barulah ia diakui sebagai SDM yang berkualitas. Poin ketiga adalah ragam kebudayaan. Kita kerap mendengar betapa kaya dan ragamnya kebudayaan Indonesia. Namun keragaman Indonesia seolah-olah baru menjadi berita ketika ia telah diterima di rancah internasional. Hal-hal menarik dari konten-konten media ini adalah kecenderungan kita dalam menjadikan negara lain sebagai patokan bagi kebanggaan kita. Kita seolah-olah membutuhkan pengakuan dari bangsa lain, bangsa yang kita anggap lebih maju untuk menentukan kualitas diri kita sendiri. Kebutuhan akan pengakuan dari bangsa lain dapat dijelaskan dengan konsep orientalisme. Konsep ini dikemukakan oleh Edward Said. Said menyatakan bahwa ada sebuah dominasi kultural yang terjadi karena penjajahan dalam rentang waktu yang panjang. Bangsa kolonial menganggap budaya bangsa jajahan hanya sebagai objek yang eksotis namun inferior. Pada gilirannya, dominasi ini menciptakan sebuah perasaan inferior bagi bangsa bekas jajahan yang terus terkesima pada negara penjajah yang dianggap lebih maju. Konsep orientalisme ini juga dapat menjelaskan kebanggaan kita atas kekayaan geografis Indonesia. Keindahan alam hanya dinilai kualitasnya dari sudut pandang turisme. Atau semakin diakui oleh turis asing, maka semakin bagus pula keadaan geografisnya. Kita memang membutuhkan kebanggaan dan optimisme untuk mengikat kita sebagai warga Indonesia. Berbagai macam media pun berusaha menghadirkan keduanya. Good News from Indonesia misalnya membingkai dirinya sebagai media pembangkit optimisme bangsa tanpa intervensi politik. Namun premis tanpa intervensi politik ini kontradiktif. Artikel yang hanya menggunakan satu sudut pandang merupakan sebuah bentuk propaganda dengan tujuan politis. Propaganda ini tidak menciptakan nasionalisme yang sehat, melainkan nasionalisme yang banal. Konsep nasionalisme banal adalah bentuk reproduksi identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak lagi disadari keberadaannya. Kini keindonesia digunakan sebagai al persuasi berbagai iklan hingga kapannya politik. Lebih dari itu kebanalan ini dapat memastikan terjadinya represi dan bahkan perang. Misalnya saja membuat kita menjustifikasi kekerasan yang dilakukan oleh otoritas Papua. Atau menutup mata terhadap genosider di sejarah bangsa. Kebanalan yang disajikan media adalah bentuk kegagalan media dalam menjalankan fungsi kritisnya. Media dapat membuat kelayak melihat bangsa secara subjektif. Optimisme memang dibutuhkan, namun tetap harus disajikan dengan jujur. Alih-alih optimisme dan inspirasi, nasionalisme banal malah dapat menjadi pembenaran bagi kesalahan bangsa. Padahal, dengan melihat bangsa secara objektif, kita dapat menemukan akar masalah dan memperbaiki masalah tersebut. Terima kasih telah menonton!